halo guys welcome to harga miring dan video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai dua sepatu yang keren ini yang harganya cuma 200 ribuan per piecesnya penasaran stay tune ya jadi yang pertama saya bahas yaitu buka edit supercore supercore 5000 yang woman edition dan bagaimana menurut teman-teman cantik kan ini upper nya bahannya dari tekstil dengan warna biru muda bagian depan lalu bagian belakangnya tekstil juga dengan warna biru dong keren dan menurut saya kombinasi warna ini cukup bagus cukup bagus kalau pacar teman-teman pakai atau teman-teman pakai sendiri oke lalu di bagian depan ini juga di bagian depan ini ada kayak di bagian depan ini dia breathable ya teman-teman bernafas jadi memungkinkan sirkulasi udara yang masuk itu tidak membuat kaki teman-teman gerak jadi itu fungsinya yang breathable keren kan murah dan breathable lalu di bagian belakang ada pelindung tumit warna biru dong keren dan cukup pokok ini lalu ada logo balance nilip di situ saya ini penyampangannya keren banget lalu kemudian kita bahas di talinya talinya pun sama bagus senada dengan warna upper yang dominan burung muda dan di bagian setelah sepatu ada logo new balance full core nilipari oke jadi upper sudah kita lanjut ke outsole bagian bawah outsole dari pinggir dulu ada logo reflet di situ dan ini adalah teknologi new balance yang memungkinkan teman-teman merasakan kenyamanan dan keringanan ketika memakai sepatu ini jadi teknologi new balance membantu kalau untuk teman-teman yang suka lari di miduran atau bahkan long run ya membantu banget ini memang benar-benar ringan sih ringan cantik dan murah oke jadi lanjut saja di bawah ini yang kemudian warna putih ini bahannya yaitu spons oke spons lalu ada di sedikit sebelah kanan belakang ini warna biru muda juga gelap daripada yang takas tadi ini bahannya karet dan ini mungkin fungsinya untuk sebagai prijakan ya prijakan atau sebagai media rem seperti teman-teman berlari secara over kemudian dari patternnya yang di bawah ini warnanya cukup menarik dan agak kasar ya agak kasar jadi ini juga cocok kalau teman-teman pakai di media tanah atau asal mungkin lalu ini juga desain yang agak belum kedepannya ini yang saya tahu untuk membantu para runner supaya nyaman di keadaan berlari medium run hingga long run lanjut kita ke pinselnya jadi disini ada keterangan sepatu ini dibuat di Vietnam dan kebetulan ini saya ambil yang size 36,5 size euro nya atau size US 6 dan di dalam insole nya ada busa full core sebagai alas atau prijakan di sepatunya yang cukup tipis tipis ya tipis sekali dan menurut saya sini enggak terlalu ampuk sih enggak terlalu jujur cuman kalau di recap dari awal kita sampai ini insole nya cukup warning hari ini Rp300.000 dan teman-teman yang bisa di dapetin di store station terdekat di kota teman-teman dan ini harganya harga retailnya yaitu Rp1 juta ini harga Rp1 juta dan diskon 70% dan ketemunya di harga Rp299.000 di harga Rp100.000 lanjut di pembahasan kedua kita punya Rebalance CT10 ini selesai oke ini Rebalance CT10 bisa kalian lihat ini warnanya warnanya dia biru cuman agak merendah ya agak merendah agak merendah dan ini sangat dominan warna buru-buru biru-buru kalemnya kemudian di bagian belakang ada login Rebalance yang dibalut dengan sama bahannya ini bahannya bahan mesh depan ini agak agak lebih gelap warna burunya lalu logo Rebalance seperti biasa cukup iconic logo N Rebalance lalu di bagian depan di tali sepatunya sepatunya disengada dengan warna paper yang dengan biru biru lalu ada logo produk di atas sepatu dan sepatunya cukup ringan ini saya ambil dengan pertimbangan sepatunya ringan keren dan menurut saya tetap banget kalau cuman saya pakai pergi jalan pergi ngongkrong pergi ke kampus lalu kita lanjut ke outsole dan kalian lihat ada pattern bagian bawah sepatu dan ini bahannya yaitu eva musa eva dan ya cukup polos bagian samping-sampingnya polos dan ini lumayan untuk lalu lanjut ke bagian insole nya di sini memakai cushioning comfort insert dan satu ini methim vietnam oke bisa teman-teman lihat methim vietnam oke lalu sepatu ini berkode produk yaitu CT10MYA untuk yang jiru karena kemarin saya juga dapat warna hitam dan warna abu-abu cuman karena saya cocoknya yang ini ini yang saya beli dan ini madehim vietnam ya oke jadi gimana worth it kalian Rp250.000 dari harga Rp500.000 ini cuma diskon 50% ya teman-teman tapi kalau cuma Rp250.000 sih kalau saya nggak pakai maker ya kalau mau beli ini karena keren oke tinggalkan di kolom komen worth it nggak Rp250.000 yang original keren dan ringan ini cuma Rp550.000 saya mendapatkan dua sepatu yang keren banget ini untuk saya dan pasang jadi kalau ada teman-teman yang dapatkan sepatu yang sama kayak saya atau bahkan ada yang lebih keren dan lebih berat silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah jadi terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like comment dan subscribe jika kalian suka dengan video ini supaya saya lebih rajin untuk video-video seperti ini dan kasih saran di kolom komentar untuk video selanjutnya yang akan saya bahas terutama harga sepatu yang murah dan recommended lah untuk kalian oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya ciao